Surat penjagaan itu dia diminta keundurannya kapan? Jadi untuk tanggal 4 Oktober, hari Jumat juga, kemudian jamnya juga sama, 14.00. Alasannya apa pun? Ya, alasannya tertulis di situ kurang sehat. Ya, kurang sehat, tapi tidak melampirkan surat ketelangan sakit. Itu yang ditunggu oleh penyidik, bahwa surat ketelangan sakit belum ada, sampai sekarang. Bu, nantinya kalau misalkan AB ini tidak datang lagi, memungkinkan nggak sih, Bu, pihak kepolisian akan langsung melakukan belar pekara untuk meningkatkan status penyidikan, jadi penyidikan? Jadi gini, jadi untuk tahap-tahapannya, setelah kita memanggil untuk bersurat, menundang saksi yang terlapor ke Polis Jakarta Selatan, kemudian dilakukan penundaan tadi dengan ketelangan yang tidak sehat, kita tunggu saja. Tanggal 4 nanti, jika memang tidak hadir, ini jika ya, mudah-mudahan hadir, karena memang ketelangannya itu kita harapkan untuk memperjelas kasus yang sudah dilakukan. Kemudian, jika memang tidak hadir lagi, kita melayangkan surat kedua untuk mengundang kembali, untuk menerita kekerangan ke Polis Jakarta Selatan. Itu, itu tatapannya. Jadi, kalau memang misalkan sampai dengan tidak hadir itu, berarti akan ada penyibutan paksa nggak sih? Kita lihat saja nanti. Kita lihat nanti setelah semua barang bukti, kemudian saksi-saksi ini memperjelas kasus, ini nanti kita update kembali. Ketika hasil PISUM ini? Untuk PISUM. Hasil PISUM yang baru keluar adalah PISUM sementara. Untuk semuanya, keseluruhan, itu masih di rumah sakit RSJM. Masih di ahli. Jadi, kemarin dari pihak LN, dari pihak rumah sakit, untuk memeriksa lanjutan, pemeriksaan lanjutan untuk LN. Ya, diminta kembali. Itu sudah dikoordinasikan ke penyidikan. Dari hasil PISUM yang diterima pihak Polisian, apakah semakin memperkuat terkait dengan adanya tuduhan terhadap RAB itu? Yang kasus yang dilaporkan LN-LN, itu yang diperiksaskan. Yang dilakukan observasi oleh dokter. Karena ada kesimpulan yang harus dibuat oleh ahli. Nah, itu yang sekarang dilakukan oleh ahli di rumah sakit RSJM. Tapi interpretasi dari hasil PISUM sementara, apakah ada dugaan-dugaan terkait dengan dugaan pecah bulan dan dugaan aborsi itu sudah ditemukan? Nah, itu oleh karena kita harus ada lanjutan. Dan kita harus ada lanjutan. Itu yang diperiksaskan sekarang, yang diminta oleh rumah sakit. Oleh adik. Secara prosedural kalau saat kemanggilan kedua, untuk pemanggilan ketiga itu prosedural berapa lama lagi? Itu nanti penyidik. Apakah dikasih waktu seminggu lagi saat kemanggilan kedua tidak akan kemanggilan? Oh, besok. Iya, prosedural. Misalnya, oh, tahap-tahapannya. Jadi kalau misalnya datang, besok ke tanggal empat, semisalnya, mudah-mudahan datang. Ya, kita minta biar datang karena memang jelas kesaksiannya. Itu yang kita harapkan. Tapi misalnya memang berhadir, kita membuat panggilan surat kedua, pemanggilan kedua. Undangan kedua. Berarti yang besok parah empat itu panggilan masih kesat? Ya, itu karena yang menunda dari pihak VIA. Oh, oke. Lu sejauhinan juga ada berapa saksi yang diperiksa terkait dengan kekaranya? Ada sebelas. Ada sebelas orang yang sudah diperiksa, kemudian kemarin juga dari kuasa hukum NM sudah mengadilkan dua orang lagi untuk diperiksa atau memberikan keterangan. Undi, tadi ada pembantahan di Undi dengan kuasa hukum dari HM sendiri mengatakan bahwa tidak ada namanya artis dari seorang aktor. Ini bagaimana nih, Undi? Bisa dijelaskan? Ya, yang tahu penyidik. Ya, nanti yang tahu. Nanti kita kembali cek. Itu memang keterangan yang kita harapkan dari saksi itu yang kita kumpulkan. Tidak terlepas dari anaknya siapa atau siapapun yang jelas dia melihat, mendengar, mengetahui kejadian yang sudah dilaporkan. Nah, itu. Itu intinya dari penyidik. Karena memang perjelas kasus yang dilaporkan. Itu akan diperiksa kembali. Maksudnya datanya tetap diperiksa kembali. Jangan puasa hukumnya sendiri. Iya.